Oke bismillahirrohmanirrohmanirrohman kita buka Halo guys balik lagi baru gue misroktos sang amatir Pada kesempatan kali ini gue bakalan mainin game kelas royale lagi Dan seperti yang kalian lihat sekarang gue abis ngikutin electro wizard challenge Sebenernya ini bukan yang pertama kali Karena tadi sore gue sempet live streaming electro wizard challenge Yang dimana gue 3 kali main eh 4 kali main 3 kalah dan 1 loss Itu parah banget gue nyobain deck dan itu fell semua Sebelum kita lanjutin videonya disini ada holdover Jadi gue pengen kalo misalkan ini videonya nyentuh 200 like Gue bakalan beli giant chest yang ada disini Atau paket giant chestnya seharga 5 euro Dan ketika video ini bisa nyentuh 350 like Gue bakalan beli yang paket magical chest atau seharga 10 euro Dan jika video ini bisa mencapai 500 like Gue akan beli paket yang super magical chest atau seharga 20 euro So pilihan di tangan kalian So sebelum kita buka chestnya isinya apa Kita bisa lihat langsung di your price ini Disini konten at listnya 5 epic sama 53 rare card Oke sebelum kita buka itu kita buka dulu golden chest yang udah gue kumpulin sebelumnya Oke semoga aja dapat legendary card Ini ritual ceritanya Kita punya zap, omartar, elite barbarian dan juga furnace Oke Eh kok battle sih Kita punya gold, elite barbarian, tesla, fair spirit dan juga musketeer Elixir collector Nice Yang selanjutnya kita punya gold, kita punya fireball, kita punya cannon Dan juga elite barbarian plus bomb tower Oke tadi kita udah buka golden chest golden chestnya Tapi ternyata memang hasilnya nihil Jadi kita langsung aja kita review battle kita tadi Yap ini adalah review battle sebelumnya Gue pake decknya itu Hope, elite barbarian, spirit, musketeer, zap, inferno tower Terus ada skeleton army dan juga electro wizard tentunya Dan ini gue sempat 6 kali menang coy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Dan setelah 6 kali menang 2 kali kalah sekaligus Ini Shit banget Dan akhirnya gue cuma bisa nyentuh 9 kali win Dan itu ya lumayan lah menurut gue Lumayan banyak hadiahnya Tapi disini gue ada match yang menarik Kalau gak salah yang kelima ini Jadi gue tipis banget Tipis banget Ini kita review sekaligus ngeliatin gameplay gue dengan memakai deck ini Jujur ini pertama kalinya gue pake deck ini Jadi ya mungkin gak sesempurna yang kalian bayangkan Gondorin elite barbarian disertai dengan Apa tadi? Ice spirit ya kalo gak salah Lupa gue Eh zap zap Pake zap Dan dia langsung ngepush gue Pake Hulk Terus Ace golem Dan juga Electro wizard dia Dan itu berhasil banget Itu Ngambil Damage tower gue banyak banget Sisanya 970 doang Sedangkan gue belum sama sekali ngehit ke towernya dia Gila ini gue udah Sebenernya udah pesimis sih Karena di awal gue udah salah langkah Tapi ya Namanya orang usaha ya Dia narunin elektro wizard gua pun sama Kita singkat aja ya Jadi Owe ya Owe gak enak ya Kayak overwatch Gapapalah Nah gue counter pake elite barbarian plus Ice spirit Tapi dia ngeluarin Ice golem Dan disini elite barbarian gue berhasil ngehit 2 kali Dan itu lumayan banget Sisa tower dia Sisa Jadi 2004 Men gue tetep sabar nungguin apa yang bakal dia keluarin Ternyata dia ngeluarin Hulk Gue turunin Inferno tower Dia nurunin the lock Dikiranya gue bakal nurunin Askelton Army Ternyata gue nuruninnya Inferno tower Karena tadi Gue belum ngeluarin Inferno tower Jadi dia gak tau Kalau gue ada itu Gue langsung turunin aja Terima kasih ketir di belakang Dia nurunin elektro wizard Tari belakang juga Terus dia pake Backingan Ice golem Tapi gue turunin elite barbarian aja Untuk Martinin dua-duanya Dan gue langsung big push Pake tambahan hog Dan juga Ice golem Ice golem Ice spirit Dan itu lumayan Lumayan Ini bisa Ngurangin damage Tower dia Sampai 1100 Dia coba Nge push lagi pake Hawk Rider nya Tapi Langsung digilakin aja Sama Inferno tower gue Disini gue langsung coba Push balik Pake big push ya Pake light barbarian plus hog Gue cover pake zap juga Dan hog gue berhasil ngehit Satu kali kalo gak salah Lumayan Dan Mas keter gue juga berhasil ngehit Dua atau tiga gitu Ya tiga kali Jadi Sekarang Tower kita Lebih unggul Sedikit HP nya Daripada dia Nah Disini gue Tepat banget ngeluarin Ice spirit Karena kalo misalkan gue gak ngeluarin Ice spirit Langsung Hancur itu kayaknya tower nya Oke Kita lihat disini Hawk gue udah masuk Dua hit Langsung sekaligus Dan hancur Itu Bener-bener Hampir banget Hampir kalah Sebenernya hampir semomet Hampir semomet Gue kayak gitu Hampir kalah semua Tapi ya Mungkin Hoki ada di tangan gue Dan Setelah 6 kali hoki itu Kekalahan pun Menerpa Dua kali sekaligus Itu Parah banget Oke Kita coba Langsung Ke yang ini Ini kalo gak salah juga Menarik nih gue lupa Ini gue ngelawan Duke Leonardo Dari Klan Klan-Klan Royal Ini namanya Susah juga ya Dia deck nya itu spawner Jadi menurut gue ini Susah Susah banget Dikit-dikit Dibelokin dikit-dikit Dibelokin Aduh gue Udah lama banget Gak lawan spawner Dan itu Bikin shock lagi sih Gue kira cuma Ada Apa Barbarian heart doang Ternyata dia juga punya Goblin heart Dan ditaruh di belakang tentunya Karena dia spawner Gue coba untuk gak ngelawan Karena menurut gue kayak gitu Kalo misalkan Lawannya spawner Gue harus Harus beda jalur sama dia Jangan Seakan-akan kita mengiakan jalur yang dia buat gitu Kalo misalkan kita ngikutin Alurnya itu susah banget Susah banget Tembusnya Disini gue langsung Counter aja Pake Hawk plus Ice Spirit Cuma Dia nurunin Electro Wizard Tadi kena Ice Spirit Tapi Hawk gue berhasil Ngambil 3 Hit Dibantu dengan Zap Di akhir itu Timingnya Pas banget Alhasil Tower kiri dia Sampai 1498 Damagenya 1498 Sisanya Maksud gue Sementara itu Goblin heartnya dia Dari tadi Ngicil mulu Tower gue lumayan tuh Udah 1900an Nah disini kesalahan dia Disini kesalahan dia Ketika dia Spawn Goblin Goblin heart apa Barbarian heart Dia Nggak Ada Nggak Nurunin trope Trope lain Untuk ngantiin Alert Barbarian gue Dan itu Sakit banget Langsung hancur gitu aja Disini gue unggul Dan Tugas gue Hanya defense Karena untuk Ngelawan deck spawner ini Satu Crown pun cukup Menurut gue Sini gue Terus Coba Defense Gue Nggak mau nyerang secara gegabah Walaupun ya mungkin Di beberapa titik Gue Coba untuk Nekan kayak gini nih Gue Nekan dia Pake Hope Eye spirit Dan juga skeleton army Dan itu sedikit ngebuat dia panik Tapi gue nggak lupa untuk bertahan Gue terus aja bertahan Kalo misalkan gak ketahan Itu bakal fatal banget Soalnya Gue turunin skeleton army Untuk Matiin Barbarian dan lain-lainnya Ternyata belum empat Gue zap Gue bantu Team mas ketir Eh salah Mas ketirnya maksud gue Sisa waktu udah 5 detik Dan Itu Nggak bisa Cukup Untuk Ngalahin Eh Ancurin tower kanan gue So Itu kemenangan terakhir gue tadi Dan Kita lihat kekalahan kita Ini gue lupa Tadi itu Kekalahannya gimana Yang pasti kita harus review Nggak hanya yang menang doang Tapi yang kalah juga Kita lawan troll dari immortal skill Siap Skillnya immortal Nah Dia combo in miner Plus Goblin barrel Dan ini kesalahan pertama gue Gue terlalu panik Padahal cukup dengan Nurunin Skeleton army Ataupun zap Itu Menurut gue Cukup aman Dan nggak begitu Terlalu banyak Damagenya Itu kesalahan pertama gue Eh Kita lihat Kita analisa lagi kesalahan selanjutnya Ya gue disini Nurunin Princes Princes lagi Nurunin musketin untuk Bunuh princess Dan Dia punya Minion horde Oke disini Ice spirit gue Nggak mampu untuk Nge cover semua Minionnya Jadi ya Tembus beberapa Dan gue juga Nggak ada Nggak ada spell lain selain Zap Untuk matiin si Minion dia Alhasil ya Damagenya Kesedot kenceng disitu Jadi dia Ada Tiga trop Yang Ngebuat Zap gue bisa keluar Yang pertama Goblin barrel Tadi Yang kedua Ini Scalton army Dan yang ketiga Minion horde Dan gue cuma punya Skill Area nya itu S Spirit Sama Zap doang Dan Ya bisa Kalian lihat sendiri gue Ya se Adanya doang Gue counter Pake Electro wizard Tapi ya Nggak nge effect apapun Dia pun punya Ini elektro wizard tuh Kalau udah Nge hit yang pertama Dia bakal dapet 2 hit Sialan Nah ini gue salah juga nih Gue malah naro Inferno untuk Ngadepin Elektro wizard Itu kan konyol Jadi lama banget lihat Inferno tower gue sampe Hampir abis 20% lagi darahnya itu gara-gara Guanya salah Disini gue zap aja Dan gak dapet sama sekali Ini gue di counter sama Goblin barrel Plus Minion horde dia Gue turunin Skeleton army Tapi itu gak cukup Karena dia punya zap Gue di counter disini Dan ya seperti yang bisa kalian lihat sendiri 26 detik 25 detik itu bukan waktu yang cukup untuk Gue bisa counter Kecuali DDC Disini Aduh gue udah Wah kalah nih 9 win doang udah Udah gak bisa berharap banyak Gue disini Gue cuman nunggu waktu beres aja sih Kalau disini Dan dia pun udah pede disitu Dan dia mau gimana lagi gue Cuma bisa dapetin 9 kemenangan Oke Ini dia yang kita tunggu-tunggu Waduh ada free chest Kita buka dulu free chestnya Kita punya barbarian Dan juga roket Nice Lumayan Oke Seperti yang bisa kalian lihat Di awal tadi Kita kemungkinan Dapet 5 epic dan juga 53 rare card Semoga ada nyelip legendary card lah Salah satunya Mungkin ya Gue gak tau Oke bismillahiru marun Kita buka Pelan pelan Ada 9 Ada 9 Yang pertama gold Yang pasti yang pertama gold 11.500 Itu banyak banget Kita punya goblin 21 6 masketir Lumayan gue mau naikin 52 elite barbarian Ini gue juga mau naikin nih Jada juga Fire spirit 85 biji Arrow 121 3 masketir 23 biji 4 nance 24 biji Waduh Kenapa harus skeleton sih skeleton 192 Nah kita lihat epic Apa yang bisa kita dapet PK Bisa naik coy Siap Wah ada 10 item Yang kita dapet Termasuk Dengan gold 11.500 Wah gila Mantep juga Ini Ini kayaknya gue bakalan Nyoba-nyoba lagi deh Semoga di kedepannya bisa Lebih Banyak lagi Win nya Atau Kalau bisa ya langsung 12 win gitu kan Biar bisa dapet elektro wizard So Mungkin Sampai sini aja Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa kasih like dan share Karena satu share dari kalian Saat berarti untuk Perkembangan channel gue Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Karena gue akan terus update video baru Entah itu yang kelas royal Maupun non-kelas royal Entah itu game Maupun non-game Dan jangan lupa juga Follow sosmed gue Baik lain ofisial Maupun instagram Itu ada di deskripsi semua Gue Mr.Octo undur diri Salam Amati